Apalagi di bulan Ramadan ini, selain kita diminta bersedekah, juga harus memperbanyak istighfar. Sedekah, istighfar, dua-duanya ini saling berkaitan satu sama lain. Bahkan, dengan banyak bersedekfar, akan turun ke ajaibat. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada edisi kali ini, kita kembali di program Berkah Ramadan bersama Ustadz dari Pimpinan Pusat Ikatan Dayimuda Indonesia, Syarifudin Liwang, SPD, SSMA. Dan beliau sudah bersama saya di studio. Namun, sebelumnya saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video terbaik dari kami. Nah, Pemirsa, sebelum saya mempersilahkan Ustadz untuk menyampaikan kajian terkait dengan sedekah, kami perlu sampaikan bahwa Bupati Sidrab, Dolamanda mengucapkan selamat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semoga puasanya bisa meraih berkah dari Allah SWT. Dan kami juga mengajak kepada saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kami punya program Berkah Ramadan, dan yang berkenan untuk menyalurkan donasi sedekahnya, kami persilahkan untuk menghubungi Panitia Berkah Ramadan, channel itu Berita Kota Makassar, atau juga bisa di redaksi Hari Berita Kota Makassar, dan insya Allah, donasi Anda akan kami salurkan sebelum memasuki Hari Raih Idul Fitri. Dan itu kami akan salurkan semua kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Pemirsa, saya, teman saya Ustadz Sarifuddin Liwang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar-segar Ustadz ya. Alhamdulillah. Di hari 2 Ramadhan ini masih segar bugar. Alhamdulillah. Puasa, ya tetap terus semangat. Sesuai dengan tema yang telah kami sampaikan sebelumnya, Ustadz Sarifuddin Liwang ini akan menyampaikan keajaiban sedekah dan istighfar. Nah, ini menarik. Saudara pemirsa, mari kita dengarkan kajiannya oleh Ustadz Sarifuddin Liwang. Silahkan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'abat, Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih sihat dan bisa menersanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh amal kebijakan kita, termasuk puasa kita, Allah subhanahu wa ta'ala terima. Para pemirsa yang berbahagia, Di bulan Ramadan, kita diperintahkan, diminta untuk banyak bersedekah. Bahkan, Nabi pernah mengatakan, Abdalusadagah, Fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itu berada pada bulan Ramadan. Dan Nabi Rasulullah SAW sendiri mencontohkan, Beliau paling dermawan di bulan suci Ramadan. Beliau suka berbagi, Tetapi di bulan Ramadan, Beliau lebih bersama lagi untuk berbagi, Dan menganjurkan kepada kita dan para sahabatnya, Untuk senantiasa memperbanyak sedekah, Terutama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu memiliki fadilah tersendiri. Dan sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang utama. Nah, tentu ketika kita bersedekah, Banyak keajiban. Banyak fadilahnya. Bukan sekedar dapat pahala. Tetapi yang berkaitan dengan duniawi ini. Sedekah selain bisa memperoleh berkah, Rahmat, Sedekah juga, kata Nabi, Sudafil balak. Sedekah itu bisa menolak balak. Bahkan ada kisah, Ada dua partisipan. Dua kandidat. Ya, sebuah politik, Pertandingan, Sukses di politik ini. Satu yang kalah. Ternyata yang kalah ini, Pengusaha besar. Banyak modalnya. Dan yang mengalahkan itu orang biasa. Tetapi disukai oleh masyarakat. Maka yang kalah ini tidak mau terima. Dia mau cari cara untuk membunuh, Ya, bukan sekedar membunuh karakternya yang menang ini. Tetapi juga dibunuh fisiknya. Maka dia panggil seorang pembunuh bayaran, Dia bayar itu, dia sewa itu, Untuk membunuh kandidat yang terpilih. Dan pembunuh bayaran ini sudah sepakat. Dan dia siap melaksanakan tugasnya, Sebagai pembunuh bayaran, Untuk membunuh kandidat, Atau pemimpin yang menang itu. Maka berangkatlah, Sebelumnya itu sudah ada perjanjian, Dia dibayar dulu 50 persen. Kemudian dia laksanakan tugasnya. Maka berangkatlah pembunuh bayaran ini, Cari pemimpin yang berhasil, Yang menang itu. Dia pergi, Dia cari kampungnya di mana dia berada, Di mana dia tinggal. Ternyata dia telusuri, Kampungnya itu, Masuk ke pedalaman, Di mana di kampungnya itu, Tidak bisa diakses lewat kendaraan, Mobil, Atau pemotor. Maka dengan terpaksa, Pembunuh bayaran ini, Dia halus jalan kaki. Maka dia lewati beberapa, Pegunungan, Perkampungan itu, Dan tentu dia, Karena lama berjalan, Dia merasa capek, Lelah, Lapar, Makan haus. Dia melewati beberapa, Rumah penduduk. Tapi sayangnya, Dia melewati beberapa, Rumah penduduk. Tetapi tidak ada, Warga yang menyapa dia, Tidak ada warga, Yang memberikan dia, Minuman atau makan. Tetapi, Dia ajaibnya, Di ujung kampung itu, Ternyata, Ada orang baik. Dia lihat, Ya, Samusapir ini, Dari kejauhan dia berjalan, Dia merasa kasihan, Kelihatannya lelah, Haus, Capek. Maka, Ya, Yang punya rumah ini, Dia minta Samusapir, Untuk istirahat di rumahnya. Kemudian dia servis, Dia berikan makanan, Dia berikan minuman, Bahkan dia minta, Disini istirahat. Karena pada waktu itu, Sudah sore, Maka, Tuan Ruh mengatakan, Bapak, Disini saja istirahat, Disini saja bermalam, Nanti besok, Baru lanjutkan perjalanannya. Kemudian dia diservis, Dengan, Jamuang yang semaksimal mungkin, Yang sebagus mungkin, Karena pada waktu itu, Bukan bulan Ramadan. Nah, Kesokan harinya, Setelah dia sarapan pagi, Dia, Minum kopi, Atau teh, Kemudian dia, Sudah mandi, Dan dia ganti pakaiannya, Untuk melanjutkan perjalanan. Maka bertanyalah, San Tuan rumah ini, Bapak, Mau cari siapa, Atau mau kemana? Kata, San Pembunuh Bayerang ini, Saya mau cari, Seorang pemimpin yang berhasil, Namanya Abdullah. Katanya sekitar sini, Rumahnya, Kampunnya. Kata, Tuan rumah ini, Untuk apa, Bapak, Cari si Abdullah itu? Kata, San Pembunuh Bayerang, Bahwa, Saya cari si Abdullah, Karena katanya, Abdullah itu berhasil, Menjadi pemimpin, Dipilih oleh masyarakat, Tetapi, Seingannya, Yang satu, Tidak mau terima, Dan seingannya itu, Pengusaha besar, Banyak modalnya, Dia minta saya, Untuk membunuh si Abdullah, Dan dia telah bayar saya, Saya ini adalah, Pembunuh Bayerang. Dengan sentennya, San Tuan rumah mengatakan, Kira-kira, Bagaimana, Perasaan Bapak, Atau bagaimana, Pendapat Bapak, Seandainya, Orang yang Anda cari, Itu ada, Di depan Bapak. Akhirnya apa? Pengusaha besar, Oh, Berarti Anda Pak Abdullah, Iya, Saya orang yang Anda cari. Yang tadinya, Pengusaha besar ini, Bersemangat, Ingin membunuh Abdullah, Tetapi, Karena dia sudah, Diselfis dengan baik, Sudah dilayani dengan bagus, Maka yang tadinya, Bersemangat, Ingin membunuh si Abdullah, Tiba-tiba berubah, Ya, Yang tadi benci, Berubah jadi cinta. Maka, Dia mengatakan, Pak, Terus terang, Tadi saya, Bersemangat, Ingin membunuh Bapak, Tetapi setelah, Saya melewati, Perjuangan ini, Lewati beberapa perjalanan ini, Saya, Hanya, Saya anggap, Hanya Bapak, Orang baik, Karena Bapak, Yang memberikan saya tempat, Untuk istirahat, Memberikan saya makanan, Memberikan saya minuman, Dan saya mengatakan, Bahwa si Abdullah ini, Si Bapak ini, Orang baik, Maka tadinya, Saya berniat, Ingin membunuh si Bapak, Ingin membunuh Bapak, Hari ini, Di titik ini juga, Saya berniat, Saya rubah itu, Karena Bapak, Orang baik, Bahkan, Ini ada uang, Yang telah diberikan kepada saya, Sebagai investasi, Untuk membunuh Bapak, Saya sedekahkan untuk Bapak, Kenapa? Karena Bapak, Ternyata orang baik, Apa yang kita bisa petik, Dari kisah ini, Ternyata, Seharusnya dia akan dibunuh, Tidak jadi dibunuh, Dia selamat, Dari melekat maut, Bahkan si Abdullah ini, Berhasil menjadi pimpin masyarakat, Karena sering bersidikah, Oleh karena itu, Dengan banyak bersidikah, Terutama di bulan Ramadan ini, Akan memiliki banyak, Keajaiban, Salah satu kisah dari tadi adalah, Bagaimana si Abdullah, Dipilih oleh masyarakat, Karena sering bersidikah, Bagaimana si Abdullah tadi, Selamat dari maut, Karena dia banyak bersidikah, Dan masih banyak lagi, Keajaiban-keajaiban, Kalau kita banyak bersidikah, Tadi selain kita, Dijauhkan dari musibah, Juga, Diberikan kemudahan hidup kita, Apalagi di bulan Ramadan ini, Selain kita diminta bersidikah, Juga harus, Memperbanyak istighfar, Sidikah, istighfar, Dua-duanya ini, Saling berkaitan, Satu sama lain, Bahkan, Dengan banyak bersidikfar, Akan turun keajaiban, Kalau Al-Quran mengatakan, Dengan banyak bersidikfar, Watubu ila robbikum, Ya sitkun kuwata, Dengan banyak bersidikfar, Maka kita, Diberikan kekuatan, Kalau hari ini, Kita memiliki banyak masalah, Banyak kesulitan, Banyak problem, Maka perbanyak, Selain perbanyak sedekah, Perbanyak juga, Beristighfar, Maka semua, Permasalah hidup kita, Akan diberikan solusinya, Bahkan dalam hadis, Nabi mengatakan, Malazimah istighfar, Siapa yang senantiasa, Membiasakan, Merutinkan, Beristighfar, Mohon ampun, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Jalalahu rizkan, Akan diberikan rizki, Minghesu laya tesib, Akan diberikan kemudahan, Termasuk diberikan rizki, Dari arah, Yang dia tidak pernah, Sangka-sangka sebelumnya, Iya, Kemudian, Mampah lain dari, Banyak beristighfar, Akan diberikan, Ketenangan hidup, Dan, Nabi mengatakan, Bahwa, Kebahagiaan sesungguhnya, Itu, Bukan karena banyaknya harta, Bukan karena tingginya jabatan, Tetapi, Kebahagiaan sesungguhnya, Atau kekayaan sesungguhnya, Kata Nabi, Ketika hidup kita, Bahagia, Ketika kita, Tenang hidup kita, Karena hati kita, Bersih, Kenapa bisa begitu, Karena kita banyak, Beristighfar, Banyak bersidika, Banyak melakukan, Amal kebaikan, Nabi mengatakan, Laital gina, Angka seratil aur, Wala keng gina, Gina ni nafs, Kekayaan sesungguhnya, Tidak diukur, Dari, Harta kita, Dari jabatan kita, Tetapi, Kekayaan sesungguhnya, Diukur, Dari ketenangan kita, Menghadapi, Persoalan hidup, Dengan banyak, Bersidikfar, Banyak bersidikah, Maka, Hati kita, Jadi bersih, Dan, Allah subhanahu wa ta'ala, Senantiasa, Memperhatikan, Hati kita, Nabi mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak melihat, Bagaimana penampilan kalian, Bagaimana bentuk badan kalian, Bagaimana kekayaan kalian, Tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala, Melihat, Bagaimana hati kalian, Dan, Bagaimana amal kalian, Hati, Menggembarkan, Berarti kita, Banyak bersidikfar, Banyak berzikir, Perbuatan, Beramal, Menggembarkan kita, Banyak bersidikah, Bulan Ramadan, Saatnya, Paling bagus, Kita memperbanyak bersidikah, Dan, Memperbanyak, Beristikfar, Mohon ampun, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Atas segala, Dosa-dosa kita, Atas segala, Kesalahan kita, Baik dosa kita, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Atau dosa kita, Kepada sesama manusia, Karena manusia itu, Tidak ada yang sempurna, Manusia, Tidak pernah lupus, Luput, Dari kesalahan, Dan dosa, Kata, Orang Arab, Al-insan, Mahallu hatta, Manusia itu, Tempatnya berdosa, Dan tempatnya perlupa, Artinya, Kalau ada manusia, Tidak pernah melakukan kesalahan, Sebetulnya, Dia itu bukan manusia, Tetapi, Boleh jadi, Dia malikat, Hanya malikat, Yang tidak pernah melakukan kesalahan, Tetapi, Kata Nabi, Manusia yang terbaik, Kulubani adam khataun, Semua manusia, Pasti pernah melakukan kesalahan, Tetapi, Sebaik-baik manusia, Ketika dia melakukan kesalahan, Attawabun, Dia segera sadar, Kemudian, Dia bertobat, Dia banyak beristighfar, Maka dia, Manusia itu, Terangkat dirajatnya, Tadi terhina, Karena dia banyak beristighfar, Dirajatnya naik, Posisinya, Seperti malikat, Bahkan, Bisa, Menyalahkan, Malikat, Istighfar, Sereka, Akan membuat, Dirajat kita, Bukan sekedar, Kita mulia di hadapan manusia, Tetapi juga mulia, Di sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala, Sekirah, Ini dulu pengantar dari kami, Mudah-mudahan ada manfaatnya, Mudah-mudahan saya secara berbari, Bisa mengamalkannya, Dan semua pemerintah di mana saya berada, Bisa mengamalkannya juga, Terima kasih, Baik, luar biasa Ustadz Sarif, Yang begitu sangat dahsat, Dan superior, Menyampaikan kajian, Terkait dengan, Kajiban sedekat, Dan istighfar, Saya teringat, Terdapat dalam surat, Anisayat 114, Allah berfirman, Artinya tidak ada kebaikan, Pada setiap, Bisikan-bisikan mereka, Kecuali kita berbisik, Dan, Mengajak orang-orang, Untuk bersedekah, Artinya belum ada kebaikan, Kepada setiap orang, Sebelum ia, Berkenan, Untuk mensedekahkan, Jadi kita bertanya, Kepada orang yang membutuhkan, Luar biasa, Tadi, Ada di, Pengantar Ustadz, Menyimak dengan sangat baik, Bahwa ketika Ramadan masuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bersedekah, Dan nilainya, Lebih jauh, Jumlahnya, Daripada sebelum Ramadan, Karena, Rupanya, Nabi telah mengajar kepada kita, Bahwa, Di Ramadan ini, Amalan, Yang paling mulia, Dengan bersedekah, Dan, Juga dilipat gandakan, Inilah biasa Ustadz, Nah ini, Saya ingin perjelasan, Tadi, Seperti Nabi, Tadi mengingatkan kepada kita, Bahwa, Di luar Ramadan, Itu, Sedekahnya, Begitu sangat luar biasa, Ternyata setelah masuk Ramadan, Justru lebih banyak, Sebenarnya, Hakikat dari itu, Seperti apa itu Ustadz, Boleh, Mungkin di, Pencerahan ke pemirsa, Silahkan Ustadz, Jadi, Sedekah itu, Ketika kita, Keluruhkan harta kita, Sebetulnya, Bukan kita membantu orang lain, Bukan kita membantu orang miskin, Bukan kita membantu anak yatim, Bukan kita membantu orang, Susah, Tetapi, Kita membantu, Diri kita sendiri, Karena harta kita itu, Hanya, Amanat, Titipan, Kelak nanti, Akan diminta pertanggung jawabannya, Maka ketika harta kita, Kita sedekahkan, Harta kita itu, Selain bisa menambah pahala kita, Juga nanti, Menjadi saksi, Menjadi saksi di hadapan, Allah SWT, Jadi, Sedekah itu, Sebetulnya untuk diri kita, Bukan untuk orang lain, Artinya, Sedekah itu, Sekedar dititip, Sekedar dititip, Takcik-hakikatnya, Adalah simpanan kita, Jadi, Sebenarnya bukan untuk mereka, Mereka itu, Hanyalah perantara, Untuk tempat kita nitip, Maka benarlah, Prinsip, Bahwa, Sebenarnya sedekah itu, Bisa dibawa mati, Dibawa mati, Karena kita, Tempat kita nitip adalah, Misalnya, Kita sumbang Quran, Harta dibawa mati, Kemudian bisa, Kita sedekah dalam bentuk bara, Misalnya beras, Apa dan segala macam, Itu kita nitip, Dan sebenarnya, Hakikatnya untuk kita, Baik pemirsa itu, Luar biasa, Mari kita, Senantiasa berbagi, Mari kita bersedekah, Tidak perlu khawatir, Dan, Tidak ada yang, Jatuh bangkrut saja, Gara-gara sedekah begitu, Ustaz, Iya, Itu, Silahkan, Jadi, Saya, Karena saya, Menguruh oleh posko yatim ini, Yang di mana bergerak itu, Mengajak masyarakat, Dan membantu, Kawan dua, Pak anak yatim, Untuk, Dibantu mereka, Jadi, Kami mengajak, Para kenia, Para musyakit untuk bersedekah, Kemudian kami, Kuduh sedekahnya, Untuk bantu anak yatim, Nah ternyata, Kami melihat, Ini di lapangan ya, Ada sudah lama menikah, Tapi belum punya keturunan, Kami mengatakan, Berniat, Ketika kita bersedekah, Berniat mudah-mudahan, Melalui sedekah itu, Dimudahkan, Dapat, Sekiranya dapat keturunan, Ternyata, Alhamdulillah, Tidak sampai satu tahun kemudian, Istrinya sudah hamil, Ada juga, Sudah, Dia punya penyakit, Sudah kedirian cari dokter, Belum semua juga, Kami kasih tahu, Ketika kita bersedekah, Niatkan sedekah kita itu, Sebagai obat, Untuk wasilah, Untuk menyembuhkan penyakit kita, Ternyata, Betul, Dia bersedekah, Sebab sedekahnya, Penyakitnya bisa sembuh, Dan banyak kejabat yang lainnya, Itu saja, Luar biasa, Sudah, Kita tadi menyebut, Anak orang sakit, Dia bersedekah, Saya teringat kepada satu peristiwa, Dan ini fakta, Salah seorang, Ibu rumah, Pekerja, Ibu rumah tangga, Di Saudi, Bila ini orang Jawa Timur, Iya, Sang wanita ini, Baru dua bulan, Melahirkan, Karena tersipat ekonomi, Lalu kemudian, Dia menjadi tenaga kerja, Ke Saudi, Tiba di Saudi, Beliau mendapatkan, Seorang majikan, Yang sangat luar biasa, Di rumahannya, Nah, Suatu ketika, Si wanita ini, Setiap siang hari, Saya sudah duhur, Selalu masuk ke kamar mandi, Dan itu kurang lebih, 10 sampai 50 menit, Ini di, Isi majikan perhatikan, Ibu, Bapak dan ibu pemajikannya ini, Saya perhatikan, Apa yang terjadi, Sebenarnya, Saya ngamak ini, Yang saya punya pembantu ini, Hanya satu ketika ditanya, Apa yang kamu bikin di dalam, Kamar mandi setelah sholat duhur, Lalu si wanita ini menjawab, Saya masuk ke dalam, Kamar mandi, Ibu, Bapak, Karena, Saya mengeluarkan, Air susu saya, Karena sesungguhnya, Saya di Indonesia, Ada bayi saya, Yang sekarang berusia 3 bulan, Tapi karena saya terhimpit ekonomi, Lalu kemudian, Saya sengaja datang bekerja di sini, Lalu kemudian, Jawab oleh siang majikan, Kalau seperti itu adanya, Suatu ketika, Apa itu adanya, Lalu kemudian, Dia di, Diperintahkan oleh, Ibu majikannya, Untuk nanti suatu, Dan tidak perlu, Dalam 2 tahun itu, Untuk kontraannya, Untuk, Menunggu untuk kembali ke Indonesia, Karena ini, Si ibu majikannya ini, Sudah 3 tahun, Menderita sakit, Para, Tumur, Dan sudah, Stadi 4, Dokter menyampaikan, Sisa usianya, 40 hari, Akhirnya, Singkat cerita, Si majikan perempuannya ini, Memulangkan, Ini, Si pembantu rumah tangganya, Setelah dipulangkan, Kemudian diberikan uang, Dalam sesuai kontrak, 2 tahun, Lalu, Setelah pulang ke Indonesia, Keajaiban, Kemudian muncul, Penyakit, Sang ibu majikan ini, Tidak lagi, Dalam bentuk, Tidak lagi, 40 hari, Seperti disebutkan semula, Tapi justru, Hilang seluruh tumor, Yang ada dalam badannya, Dan itulah satu, Keajaiban sedekah, Mari kita bersedekah, Keajaiban sedekah, Dari stifar, Dua kekuatan, Yang sangat dahsyat, Yang dilakukan, Bagi seorang muslim, Baik pemirsa, Ada klasik Ustaz mungkin? Ya, Jadi, Mari kita, Mempatkan bulan Ramadan ini, Untuk banyak, Bersedekah, Dan banyak beristighfar, Maka insya Allah, Dengan banyak bersedekah, Banyak beristighfar, Insya Allah, Dosa-dosa kita diampuni, Dan akan dibudahkan, Segala urusan kita, Baik hajat kita, Terhadap dunia, Ataupun hajat kita, Untuk urusan akhirat, Saya kira itu, Baik pemirsa, Luar biasa, Sekali lagi pemirsa, Subscribe channel ini, Like, Share, Dan nyalakan lonceng notifikasinya, Agar bisa mendapatkan, Informasi-informasi terbaru, Video-video terbaik, Di channel kami, Oleh karena itu, Terkait dengan, Program berkah Ramadan, Ya, Kita berbagi sedekah, Di bulan Ramadan, Kami mengajak kepada, Anda, Siapapun, Di mana-mana Anda berada, Terutama kepada, Para penonton, Channel Youtube Berita Kota Makassar, Untuk, Dapat, Atau boleh berpartisipasi, Bersedekah, Melalui dompet, Donasi, Dan program berkah, Berbagai Ramadan, Dan sedekah, Boleh, Di, Sedekahnya, Dapat disarukan, Melalui, Nomor rekening, Di bawah ini, Lalu kemudian juga, Bisa, Sedekahnya, Dalam bentuk produk, Atau, Bahan sembako, Dan sekali lagi, Semua yang, Bapak Ibu donasikan, Yang Ibu sedekahkan, Kami akan salurkan, Sebelum, Memasuki, Hira Idul Fitri, Kepada saudara-saudara kita, Yang membutuhkan, Baik, Pemirsa, Terima kasih atas, Kebersamaannya, Kali ini, Saya, Irwan Lupus, Dengan seluruh, Kerabat kerja yang bertugas, Mohon pamit, Untuk diri, Terima kasih, Billahiratul Fikwal Hidayah, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Wabarakatuh, Wabarakatuh,